Ada pemandangan berbeda di lingkungan kampus Universitas Indonesia, Selasa, 29 Oktober 2019. Sejumlah staf rektorat UI, termasuk rektor Prof. Muhammad Anis, mencoba sepeda baru yang menggantikan spekun atau sepeda kuning. Untuk proses revitalisasinya, UI bekerja sama dengan PT Surya Teknologi sebagai pemilik aplikasi GOES, yang menyediakan tiga alat transportasi. Sepeda listrik, sepeda konvensional, dan skuter listrik. Untuk menggunakan ketiga alat transportasi ini, kita harus mengunduh aplikasi GOES terlebih dahulu. Tarifnya sebesar Rp 5.000 per jam untuk sepeda, Rp 5.000 per 15 menit untuk skuter, dan Rp 5.000 per 15 menit untuk sepeda listrik. Khusus untuk pemilik email UI, bisa pakai gratis selama 30 menit pertama, dan seterusnya hanya Rp 1.000 per 15 menit untuk penggunaan sepeda konvensional. GOES berdiri pada tahun 2017 berbasis Narrowband Internet of Things yang memungkinkan seluruh unit sepeda berkomunikasi dengan server operator dan berjalan efisien. Sebelumnya, mereka sudah menerapkan di kawasan Monas pada tahun 2018, dan di tahun 2019 ini di kampus UI. Oke, kedua, pertama kita melihat bahwa UI ini adalah mercusuar dunia pendidikan di Indonesia. Kedua, kita melihat bahwa vehicle yang kita miliki itu adalah ramah lingkungan, dan UI sendiri adalah kampus yang support dengan segala sesuatunya yang hijau, ramah lingkungan atau green kampus. Oleh karena itu, kita melihat ini cocok sekali dengan visi dan misi kami. Kami menawarkan ke UI, kami tawarkan pengair sepeda, itu kita tawarkan 30 menit pertama gratis untuk simpitas Akademi UI. Sementara dari pihak UI berharap menciptakan kampus yang green dan smart, serta bisa mengikuti gaya hidup mahasiswa milenial. Jadi, ini salah satu hidup sehat. Nah, kemudian yang lebih jauh dari itu lagi, kita juga mengikuti perkembangan teknologi di mana mahasiswa kami kan mahasiswa yang usianya, usia yang disebut milenial. Nah, tentu dia semua menggunakan segala sesuatu yang bersifat aplikasi. Jadi, kita ikuti perkembangannya. Ini semua menggunakannya pakai aplikasi. Jadi, hidup di jaman modern ini, yang tumbuh kembangnya para mahasiswa itu berbasis para teknologi, nah ini salah satu fasilitas yang terlihat. Samping ada olahraganya. Kita harus gerak-gerak, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, nah tentu kita harus ciptakan udara yang segar. Kehadiran aplikasi GOES ini mendapat respon positif dari mahasiswa. Namun, mereka menilai masih ada kelemahan dalam aplikasi tersebut. Biasanya gimana? Lebih enak nggak sih? Ya, kalau menurut saya, itu kan saya menggunakan itu ketika berdasarkan itu nggak ada bikun. Jadi, kalau berdasarkan itu nggak ada bikun, pakainya GOES. Cuma ada kelemahannya menurut saya. Jadi, biasanya itu ada yang nggak bisa dipakai gitu loh. Terus, aplikasinya juga harus selalu diupdate. Terus, jadinya kayak, kadang kalau belum diupdate tuh nggak bisa. Jadinya nggak bisa digunain. Terus, yang kedua, itu, buat nanjak itu capek banget ya. Hingga saat ini, sebanyak seribu armada sudah tersedia di lingkungan kampus UI. Dari jumlah sebelumnya yang hanya ada 200 unit sepeda dan 150 seputer. Rencananya, jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah peminatnya.